Nah kita ke informasi selanjutnya, ini peram dan juga pemirsa di mana harga sejumlah komoditas pangan terus meningkat. Nah pemirsa harga bawang merah, bawang putih hingga cabai rawit merah belum juga turun di kisaran 60 ribu hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Dan berikut laporan rekan kami di Lami Aulia langsung dari pasar Johar Baru Jakarta Pusat. Pemirsa harga komoditas pangan masih terlampau tinggi di pasar Johar Baru Jakarta Pusat. Ada 3 bahan pangan yang masih tinggi, ini salah satunya adalah bawang merah yang ada di harga 70 ribu rupiah per kilogramnya, yang awalnya ada di harga 42 ribu rupiah per kilogram. Kemudian dilanjutkan dengan cabai merah keriting yang ada di harga 70 ribu rupiah per kilogram. Sementara itu untuk bawang putih, ini ada di harga 60 ribu rupiah, setelah sebelumnya ada di harga 45 ribu rupiah per kilogram. Selain itu pemirsa tomat masih ada di angka yang stabil, ini ada di angka 35 ribu rupiah per kilogramnya. Kemudian ada cabai rawit, ini di harga 60 ribu rupiah per kilogramnya, dan ini masih tergolong stabil. Selain itu pemirsa untuk harga gula pasir putih, yang awalnya ada di harga 16 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 19 ribu rupiah per kilogramnya. Kemudian harga telur juga turut mengalami kenaikan 2 ribu rupiah per kilogram, yang awalnya ada di harga 28 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Sementara itu untuk ayam potong boiler, yang awalnya ada di harga 40 ribu rupiah per kilogram, kini turut menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan sejumlah harga bahan pangan ini juga terjadi sejak 2 minggu terakhir, penyebabnya bermacam-macam. Salah satunya adalah faktor cuaca yang tidak menentu, yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Peragang pun turut mengungkapkan kepada pemerintah dan berharap untuk pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga pangan. Dari Jakarta, di Lamiaulia, Irya Syahwah Yudi, AINews melaporkan.